assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel video yang lain kali ini ada sebuah tip mp3 ya tough wear merknya mp3s211l ya ini ini tip ini dipergunakan untuk mobil ya teman-teman ya cut usb kelebihannya bisa menggunakan usb bisa menggunakan colokan out dan micro SD juga ada ya silakan muka SD ya dan bisa untuk charging HP dan ada juga fasilitas bluetoothnya ya teman-teman Oke ya sekarang kita langsung saja kita buka ya oke tampilannya seperti ini ya teman-teman kecil ya seperti ini tim mobil ya jadi fungsi tim mobil ini untuk mendengarkan mp3 jadi teman-teman bisa menggunakannya dirumah ya teman-teman ya di apabila tip mobil dirumah tidak terpakai teman-teman bisa menggunakannya untuk mendengarkan musik atau lagu ya berikut syarat dan tutorialnya bagaimana cara menggunakan tip mobil jadi mp3 dirumah ya untuk memutar lagu di rumah oke kita keluarkan dulu kelengkapannya disini ada tip dan disini ada kabel seperti ini ya teman-teman ya kita lihat lagi kelengkapannya disini ada remote sudah hanya ini ya teman-teman ya nah disini teman-teman colokan dibelakangnya ini seperti ini ya kemudian ada kabel yang banyak ini kita colokkan saja dibelakang ini ya seperti ini oke sudah tercok seperti ini teman-teman ya nah kemudian kita sekarang mencoba untuk menghidupkannya ya kita hidupkan tipnya disini ya tip ini teman-temannya dia menggunakan arus DC ya teman-teman tidak AC ya arus DC 12V karena kalau di mobil itu menggunakan aki ya aki itu voltasinya 12V ya Nah jadi teman-teman disini bisa menggunakan adaptor ya di sini saya menggunakan adaptor 12V yang universal seperti ini ya 12V ya bisa dinaik-naikkan saya disini menggunakan adaptor universal ya charger laptop ya oke langsung saja saya nyalakan kemudian ujungnya saya modifikasi seperti ini ya capit seperti ini oke langsung saja teman-teman ya kemudian untuk arus negatif kita hubungkan dengan kabel kabel yang berwarna hitam ya teman-temannya karena disini ada tiga hitam kuning dan merah ini adalah arus daya ya teman-temannya sedangkan yang ini audio output ya teman-temannya untuk menghasilkan suaranya ya jadi yang negatif ini saya sambungkan ke negatif pada kabel warna hitam ya teman-temannya kemudian warna kuning itu arus positif ya teman-temannya harus positif jadi saya hubungkan ke yang positif nah seperti ini ya teman-temannya oke nah kalau di mobil ini yang kabel warna merah ini terhubung ke jalur kontak ya teman-temannya fungsinya apabila menghidupkan kontak maka tipnya menyala ya jadi disini saya buat stop kontak dengan menggunakan seklar seperti ini ya teman-teman ya jadi fungsinya sama saja on off ya teman-teman ya jadi yang yang kabel merah saya hubungkan dengan seklar kemudian saya satukan dengan kabar positif dari aki ya seperti ini ya teman-teman nah seperti ini ya teman-teman ya jadi kalau kita menghidupinnya kan tombol on off ya oke sekarang kita coba ya kita colokkan apakah hidup posisi sekarang mati ya teman-teman ya kita kontan ini disini jika sudah menyala ya teman-temannya oke pikirnya sudah menyala dan saya matikan saya menggunakan seklar saya matikan ya bye mati ya kemudian saya nyolok kaca hidupkan lagi posisi MP3 nya menyala ya teman-temannya oke sampai disini proses menyalakannya ini sudah berhasil ya teman-temannya sekarang kita cabut dulu kabelnya saya umpamakan disini saya sudah ada speaker ya speaker seperti ini ya teman-temannya speaker seperti ini sebagai contoh saja teman-teman bisa kita menggunakan speaker yang lain ya Nah pada speaker ini terdapat colokan seperti ini ya teman-temannya teman-teman bisa menyambungnya langsung kemudian disini ya Oh kita lihat di belakangnya ini oke yang ini ya teman-teman kita mulai dari kabel warna ungu Nah kabel warna ungu ini kabel audio output ya kemudian warna abu-abu juga audio output dan warna putih ya audio output juga ya teman-temannya Nah untuk mengetahui jalur positif dan negatifnya disini terlihat warna warna ungunya ini ada warna merah warna hitam ya teman-temannya nah ini warna hitam agak hitam ya kalau yang ini tidak ada warna hitamnya ya kalau tidak ada warna hitam ini artinya positif ya positif dari output ya kemudian yang ada ungu warna hitamnya itu negatifnya ya teman-teman sekarang kita coba saja kita kita hubungkan ya ini warna ada hitamnya jadi kita satukan disini ya negatif dan yang ini tidak ada hitamnya oke kita langsung saja ya langsung praktekkan saja tapi terlebih dahulu disini teman-teman siapkan MP3 nya disini saya sudah menyiapkan flashdisk ya sudah terisi MP3 saya colok ya saya colok ya teman-teman ya sudah saya colok selanjutnya kita nyalakan ya kita nyalakan Oke tipnya sudah dinyalakan ya teman-temannya ya teman-teman ya kemudian disini saya arahkan ke mode USB Bluetooth out USB USB nah ini USB ya modenya USB teman-teman ya teman-teman ya oke disini plastiknya sudah berkutip-kutip artinya lagunya sudah terkutar ya kita coba disini yang yang negatif dan satu positif ya oke suaranya sudah keluar ya teman-teman ya ini polumenya ya sangat simpel dan sederhana ya dapat digunakan sebagai pemutar lagu rumahan ya teman-teman ya oke sekian video tutorial dari saya semoga bermanfaat setelah menonton jangan lupa di tori like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa menetapkan video terbaru dari channel Daki Jokana ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax